Konflik antara Cristiano Ronaldo dan Manchester United memang sempat menghiasi media pada akhir 2022. Kala itu, Ronaldo melakukan wawancara eksklusif dengan jurnalis asal Inggris, Piers Morgan. Dalam wawancara tersebut, Ronaldo menyampaikan kritiknya kepada Setan Merah. Wawancara tersebut membuat Ronaldo mendapat teguran dari Manchester United. Bahkan The Red Devils langsung menendang Ronaldo dari skuad utama. Keputusan soal kepergian Ronaldo dari Manchester United pun tidak lepas dari peran Eric Ten Hag. Ten Hag yang berperan sebagai manajer Manchester United, memang memiliki wawenang untuk melepas dan merekrut pemain. Namun banyak yang tidak menyangka bahwa juru taktik asal Belanda itu berani untuk melepas Ronaldo. Meski banyak yang tidak mengira, ada satu sosok yang tidak heran dengan keputusan Ten Hag. Sosok yang dimaksud adalah mantan asisten Ten Hag selama di FC Twente, Fred Rutten. Dilansir bolasport.com dari Sport Witness, Rutten menyebut bahwa Sang Nahoda adalah sosok yang dominan. Ia juga menceritakan bagaimana Ten Hag bisa mendominasi pemikiran dan pembicaraan selama menjadi pelatih. Oleh karena itu Rutten tidak heran kalau Ten Hag bisa mengalahkan Ronaldo dalam konteks wawancara kontroversial tersebut.